Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Berikut ini saya bagikan kepada anda Cara transfer saldo Shopee Pay tanpa verifikasi KTP Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin Mentransfer saldo Shopee Pay anda Ke e-wallet lain mungkin seperti Dana, OVO, Ling Aja dan e-wallet yang lain Maka anda bisa coba cara ini Tanpa verifikasi KTP Nah sebelumnya kita buka dulu untuk Shopee nya disini Selanjutnya disini kita tunggu sedang proses Kemudian pilih bagian saya di bawah kanan ini Dan disini untuk saldo Shopee Pay saya Itu sebesar 20 ribu rupiah ya teman-teman Jadi bisa anda lihat disini saldonya sebesar 20 ribu rupiah Dan buat anda yang mungkin belum tahu cara top up saldo di Shopee Pay Bisa tonton video saya sebelumnya linknya di atas kanan ini Oke setelah anda memiliki saldo Dan anda mungkin ingin mentransfer e-wallet lainnya Mungkin seperti dana Dan disini saya akan contohkan ke dana Disini kalau kita ingin transfer seperti ini Kemudian mungkin transfer ke bank Seperti ini Maka disini kita disuruh untuk memperifikasi identitas kita ya teman-teman Dan di video kali ini saya akan berikan solusinya Agar kita tetap bisa melakukan transfer saldo Shopee Pay kita Ke dana atau ke e-wallet lainnya Nah disini langsung aja ke tutorialnya Jadi kita silahkan buka browser bisa pakai UC atau Firefox atau Chrome Nah disini saya pakai Chrome ya teman-teman Setelah itu disini kalian bisa tab aja halaman baru seperti ini Kemudian selanjutnya kalian tinggal ketik aja kata kunci hotel murah seperti ini Nah disini websitenya itu hotelmurah.com ya Jadi kalian langsung klik aja untuk websitenya itu hotelmurah.com Nah selanjutnya disini ada berbagai e-wallet yang bisa kalian pilih Mulai dari Shopee Pay, OVO, GoPay, Ling Aja dan sebagainya Nah disini teman-teman yang perlu kalian pilih adalah Kalian itu ingin mentransfer saldo Shopee Pay anda itu ke e-wallet mana Disini karena saya ingin mentransfer saldo Shopee Pay saya ini ke e-wallet dana Maka disini saya pilih bagian dana seperti ini Nah setelah itu teman-teman silahkan masukkan nomor dari akun dananya Oke disini saya kembali dulu Kemudian saya akan coba buka untuk akun dana seperti ini Kemudian disini kita tunggu sampai aplikasi dana terbuka Saat ini saldonya 0 rupiah ya Nah disini teman-teman pastikan untuk nomor teleponnya itu sesuai Jadi kalian pilih aja saya di bawah kanan ini Nah kemudian ini adalah nomor teleponnya Tapi di sensor ya tengah-tengahnya Tapi sudah apal nomornya Setelah itu disini kita bisa masukkan langsung untuk nomor teleponnya Kemudian tinggal pilih jumlah yang ingin kalian transfer seperti itu Misalkan disini karena hanya bahan percobaan di video ini Jadi saya pilih nominal yang kecil aja Misalkan saya pilih 5.000 rupiah Kemudian kita bisa scroll ke bawah Selanjutnya kita tinggal pilih lanjut di bawah kanan ini Nah disini ada petunjuknya ya teman-teman Kalian bisa baca Dan kalau kalian sudah paham tinggal pilih aja lanjut di bawah kanan ini Nah informasinya seperti ini ya Bisa anda baca Dana sebesar 5.000 rupiah Kemudian untuk biaya admin itu 1.000 rupiah Jadi total yang akan kita keluarkan nanti dari akun Shopee Pay kita itu sebesar 6.000 rupiah teman-teman Nah disini teman-teman untuk memilih metode pembayaran Kalian scroll aja Kemudian selanjutnya kalian pilih bagian Chris ini teman-teman Setelah itu kalian pilih aja lanjutkan pembayaran Kemudian kita tunggu Nah disini kalian tinggal screenshot aja untuk barcode nya Setelah anda screenshot untuk barcode atau kode QR nya Kalian kembali ke aplikasi Shopee Kita buka aplikasi Shopee Kemudian pastikan masuk di bagian Shopee Pay Setelah itu kalian tinggal pilih aja bayar ya teman-teman Selanjutnya disini kalian tinggal pilih galeri Pilih kotak yang ada di atas kanan ini Kemudian selanjutnya tinggal memasukkan foto yang sudah kalian screenshot tadi Nah ini dia ya untuk foto yang sudah kita screenshot Dan kemudian kalian checklist aja di atas kanan ini Kemudian kita tunggu Nah kalau sudah terscan disini akan ada informasi jumlah yang akan dibayarkan Nah setelah muncul informasi seperti ini Kalian tinggal pilih aja lanjutkan untuk menyetujui pembayaran Kita pilih lanjutkan disini Kemudian tinggal pilih aja OK Dan selanjutnya disini kita pilih bayar sekarang di bawah kanan ini Kemudian bisa gunakan sidik jari atau pin Nah disini kita tunggu Nah disini kita tinggal pilih aja OK Nah disini pembayaran sudah berhasil ya Selanjutnya kita tinggal mengecek akun dana kita secara berkala Sampai saldonya masuk Nah disini saldonya sudah masuk ya Yang tadi 0 rupiah Sekarang sudah masuk sebesar 5.000 rupiah Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara transfer saldo Sopipay tanpa verifikasi KTP Semoga dapat memberi manfaat Sekian dan terima kasih